Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Muhammad Dutfi Hamzah Pada video kali ini kita akan membahas terkait bagaimana menganalisa suatu jaringan yang terjadi pada internet anda atau komputer anda Disini kita akan menggunakan aplikasi namanya adalah Wiresart Itu sebelum kita menggunakan tentu kita harus download dulu aplikasinya sesuai dengan spesifikasi laptop anda atau komputer anda Sekarang anda tinggal dibuka web browser anda di mesin pencarian google itu ketik aja Wiresart download Kemudian enter Kemudian pada pencarian pertama ini ada Wiresart download tinggal klik aja disini Kemudian selanjutnya lagi anda bisa melihat apakah spesifikasi laptop anda itu menggunakan OS yang Windows 64 bit 32 bit atau anda menggunakan Mac OS Kalau Macbook anda menggunakan Macbook itu anda menggunakan Mac OS apabila anda menggunakan Windows tinggal ngeceknya itu klik start Kemudian run kemudian enter kemudian DX diak Kemudian oke Kemudian yes Oke disini ada Windows 10 enterprise 64 bit jadi komputer saya menggunakan 64 bit maka disini saya akan mendownload aplikasi Wiresartnya itu yang Windows installernya 64 bit Oke sekarang kita sedang download oke setelah selesai download maka kita install ya double klik aja di tempat anda download tadi Kemudian next kemudian next kemudian next kemudian klik next lagi kemudian next kemudian next kemudian ini terserah mau di install atau tidak Kalau saya sini tidak install kemudian install klik install ya Oke kita tunggu sampai selesai oke kemudian agree kemudian disini anda centang seluruhnya kemudian install Oke kalau sudah selesai tekan next kemudian finish Kemudian silahkan tunggu sampai selesai ya Oke kemudian next kemudian kita reboot now oke kita lanjut lagi sekarang buka aplikasi Wiresart anda oke disini muncul nanti ada Interface dari jaringan komputer anda ada menggunakan Wifi ada menggunakan ethernet kalau disini saya gunakan kabalan yang yaitu ethernet kemudian double klik pada interface ini Kemulainya kemudian yes Oke disini kita lihat inilah trafik dari jaringan kita disini kan ada nih source nih IP Kemudian ini IP sumber kemudian destination ini merupakan IP tujuan maka kita cek dulu berapa si IP kita itu dengan cara bisa kita menggunakan cmd kita yaitu yang ada di komputer anda yaitu boleh run Kemudian kemudian enter kemudian cmd enter kemudian buat IP config itu enggak pakai spasial digabung langsung Kita enter kemudian disini akan muncul daftar list dari IP anda kemudian juga ini link lokal IP versi 6 address kemudian IP versi 4 address ini di IP address komputer kita kemudian ini subnet masknya Kemudian defile gateway nya ini Oke berarti 192.168.100.82 ini merupakan IP kita Oke yang selanjutnya lagi setelah kita mengetahui IP kita Jadi disini nanti semua apapun yang kita lakukan pada komputer kita yang berkaitan dengan penggunaan internet kita akan terdeteksi di aplikasi Werser ini Contohnya sekarang kita coba buka web browser Oke kita buat disini e-learning win Oke e-learning win suska.ac.id Oke untuk mengetahui ini kan merupakan nama ya sebenarnya ini merupakan IP makanya kita cari Berapakah IP dari e-learning win ini Oke kita coba untuk mengeceknya Yaitu kita buat di cmd tadi kemudian Kita buat lagi disini ping Kemudian masukkan website nya E-learning win Oke kita dapat IP dari win suska yaitu 103.193.193.193.172 itu merupakan IP dari e-learning win Oke jadi sekarang kita ingin melihat apa aja yang dilakukan dari koneksi IP address kita dengan jaringan lain itu kita bisa melihat dengan cara IP titik ADDR spasi sama dengan sama dengan spasi kemudian masukkan IP address kita yaitu 192.168.100.82 kemudian enter Oke inilah yang dilakukan oleh komputer kita Ini sumbernya Kemudian destination nya Kemudian sumbernya ini lagi kemudian destination lagi Kemudian protokol yang menggunakan protokol apa Yaitu ada protokol TCP Kemudian ada juga menggunakan ICMP Kemudian ada TLS TLS ini merupakan kalau dulu TLS ini disebut juga dengan SSL Jadi kalau yang webnya itu merupakan disini Kalau kita lihat web dari win suska ini kan kita lihat disini ada tanda gembok di kunci ya Berarti dia telah menggunakan TLS Yaitu transport layer security makanya disini koneksinya is secure Jadi data-data yang dilakukan dilakukan method post dan gate pada e-learning win ini Terjamin rahasianya Berbeda kalau dia tidak menggunakan namanya TSL tersebut Oke disini kita coba contohkan satu ya Kita klik disini dari Ini dari sumber tujuan IP e-learning win tadi sama ini IP address kita destination kita Oke kita lihat disini ada transport layer security Oke kita lihat disini Oke disini Ignore record kita cari yang lain ya Oke ini contohnya Oke kalau kita lihat disini disini ada namanya kalau yang disini adalah Packet list Packet list Jadi disini merupakan paket-paket data dari jaringan komputer kita ke jaringan WSK tadi Kemudian juga disini juga ada disebut dengan detail list yaitu detail terkait yang di paket list tersebut Kalau misalnya kita klik disini maka muncul disini namanya detail list Dia menggunakan protokol apa kemudian sumber fornya berapa kemudian destination fornya berapa kemudian sequence akan mulai dan lain-lainnya berapa Jadi IP nya sumber berapa IP destination berapa itu ada di detail list kemudian disini ada disebut dengan paket byte Oke ini paket byte Anda bisa ubah menjadi hexadecimal dan lain-lainnya Oke ini kita contohkan kalau kita lihat kalau kita menggunakan Kan kalau kita lihat di e-learning WSK itu menggunakan TSL yaitu transport layer security yang mana dia telah HTTP nya itu telah di n-script datanya contohnya n-script application data ini dia data-data yang dilakukan pada transaksi Pada e-learning WSK ini telah di n-script data-datanya Berbeda kalau kita menggunakan namanya HTTP saja Makanya disini harusnya kalau dia tidak menggunakan SSL atau TLS ini dia akan muncul HTTP Contohnya kita contohkan disini web dari Oke ini contohnya Kita lihat disini kan tulisannya kan not secure Berarti dia tidak menggunakan TLS Oke kita aktifkan dulu di website kita Oke kita aktifkan dulu Oke Oke sekarang kita mulai lagi Melihat Dalamnya trafik dari jaringan kita Sekarang kita coba disini kita refresh Daftar.ip.net Kemudian kita masukkan Test Kemudian passwordnya Satu, dua, tiga, empat, lima Kemudian disini kan tidak not secure Kita melakukan method Kalau kita enter Ini melakukan method pause Jadi kita coba lihat Pada wizard kita Oke kita stop disini Oke sekarang coba kita lihat Karena dia menggunakan Protokolnya HTTP Coba kita ketip disini HTTP Enter Oke disini muncul HTTP Protokolnya menggunakan HTTP Karena tidak menggunakan Spot layer security Maka disini akan berubah menjadi TLS Oke sekarang kita lihat disini Kita cari metode yang post tadi Oke disini kan kita akan meng-input Tadi data ke dalam web browser Kedalam web Tadi Makanya kita lihat disini Ini kan di packet list Kemudian kita masuk ke dalam Detail list Kita buka disini Ada HTML Form Encode Kita klik disini Maka muncul disini username yaitu test Kemudian passwordnya muncul Makanya Berbahaya apabila kita Memakai website Yang tidak ada TLS nya Atau SSL Kalau dulu bahasanya SSL Sekarang sudah berubah menjadi TLS Jadi Biasanya setiap Web hosting Web hosting itu Menyediakan jasa Yaitu Transfer layer security Oke sekian video Pembahasan terkait Penggunaan Analisa jaringan Menggunakan wirecard Oke jumpa lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh